Hai guys kali ini kita akan membahas mengenai burung predator pemakan ikan biar kita tidak salah dalam perawatan ada jenis apa saja kah dan mengapa ada yang disebut dengan seagull dan ada juga yang disebut visigel kita akan membahasnya disini tapi sebelum masuk dalam pembahasan jangan lupa subscribe ya guys agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya elang laut dada putih atau yang biasa kita sebut WBSE sang mesin terbang habitat burung ini sering dijumpai di pesisir laut tepi pantai hutan bakau walaupun terkadang juga ditemui di sungai maupun muara makanan utamanya adalah ikan ular laut burung-burung laut dan kadang-kadang juga memangsa mamalia kecil Hai rehat fish eagle yang biasa kita sebut dengan elang ikan kepala abu atau GHF habitat lang ini bisa ditemui di tepi pantai maupun di muara sungai namun lebih sering yang berada di muara sungai makanan favoritnya adalah ikan namun burung ini juga terkadang memangsa burung juga reptil kecil maupun mamalia mamalia kecil lainnya Hai leser fish eagle burung ini sekilas nampak seperti GHF atau elang ikan kepala abu namun yang membedakan burung ini dari GHF adalah warna abu-abunya dari kepala hingga sampai ke tembolok sedangkan GHF warna abu-abunya sampai di bawah kepala saja dan ukurannya lebih kecil dari GHF maka dari itu dinamai leser yang dalam bahasa Inggrisnya kalau diartikan berarti lebih kecil maka dari itu elang ini disebutnya leser fish eagle habitat dan makanan juga hampir sama dengan GHF berahmini kaet atau yang biasa kita kenal sebagai elang bondol habitat burung ini biasanya berada di tepi laut pesisir pantai dan lahan-lahan basah seperti sawah maupun rawa makanan favoritnya adalah ikan namun juga terkadang memakan reptil kecil maupun mamalia kecil elang paria atau yang sering kita sebut sebagai black cat burung ini suka mengunjungi daerah terbuka seperti tepi pantai pelabuhan maupun kota penyebaran burung ini mencakupi Afrika erasia sampai Australia hingga Asia memakan berbagai macam hewan dari ikan maupun udang burung-burung kecil dan mamalia elang tiram atau lebih umumnya disebut osprey yang dalam nama ilmiahnya pandion haliatus adalah satu-satunya spesies dalam suku pandionidae dan genus pandion dan burung inilah satu-satunya elang yang menangkap mangsanya dengan cara menyelam atau menceburkan seluruh bagian tubuhnya ke dalam air makanan utamanya adalah ikan burung dan juga mamalia kecil Buffy fish all burung hantu pemakan ikan atau bisa juga disebut ketupa ketupu burung ini biasanya mendiami perkebunan hutan tropis lahan basah tepi sungai danau maupun rawa-rawa makanan utamanya adalah ikan reptil kecil burung dan juga mamalia mamalia kecil jadi jangan sampai salah untuk memberikan jenis pakan semoga yang belum paham jadi bisa paham setelah menonton video ini dan untuk yang belum tahu mengapa ada yang disebut fish Eagle ada juga yang disebut seagull karena yang dinamai fish Eagle habitatnya cenderung sering ditemukan berada di muara maupun rawa-rawa sedangkan yang dinamai seagull karena habitatnya cenderung sering ditemukan di tepi laut maupun pesisir pantai itu saja ya guys selamat berjumpa kembali dan jangan lupa subscribe terima kasih selamat menikmati